Alhamdulillah, tadi sudah saya serahkan semua surat pernyataan saya talak kepada Tonimah dan Pak Hakim menerima berikut dengan surat pernyataan saya di flash disk, semua sudah diserahkan. Dari saya sudah tidak ada keberatan, tidak ada permasalahan, dari Bunda juga tidak ada permasalahan, namun ini juga karena ini pertama kali saya hadapi, jadi tidak mengerti, saya pikir hari ini masih ada keputusan, ternyata dari pihak Pak Hakim masih ingin dengar dulu nih, dari saksi, dari Bunda gitu loh. Jadi saksi beliau akan dihadirkan, namun intinya saya secara tertulis dan lisan sudah menjatuhkan talak kepada Rohimah. Berarti masih akan ada sidang lagi nih Pak? Masih ada sidang. Ya, sidang hanya mendengarkan saksi saja. Setelah itu? Saksi dari orang yang tahu perjalanan hidup saya. Itu kapan? Tahun yang reput? Tahun yang reput. 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 Tadi Bunda minta sama Pak Hakim untuk dipercepat sampai tiga hari, tiga hari ya. Tidak bisa. Tidak bisa, lalu Pak Hakim meminta tujuh hari ya. Tujuh hari tetap semunggu sekali. Ya, kalau mempertahankan rumah tangga udah nggak bisa lagi. Poligami ini bukan hanya hitungan istri, anak juga. Karena menikah itu bukan hanya menikah dengan perempuan, tapi dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan saudaranya. Itulah menikah. Jadi semuanya harus dilaturahim ke sana, harus dilaturahim ke sini. Ketemu sama di sana, ketemu sama yang di sini, sama mantan-mantan semuanya. Jadi kan minimal itu akan jadi masalah. Nah, makanya itu jangan sampai ini berkelanjutan. Ya, mendingan ya sudah lah. Saya urus aja lah, istri, pemantan, anak, sama keluarga-keluaranya, silaturahim tetap terjaga. Itu aja. Yang penting kita awal dengan baik, kita akhirnya dengan baik. Itu aja. Bang Gewil, tadi ngomongin soal keluarga. Tadi sempat Bunda ngomong, Bang Gewil sempat ketemu orang tua dari... Iya, saya ketemu dengan mertua saya, ayah dan ibu dari Rohimah. Ngomong langsung gimana tentang kejadian sama anaknya gitu. Saya langsung ngomong terus terang sama mertua saya, bahwa ya memang inilah yang harus kita jalanin, bro. Rohimah dan saya memang harus berpisah. Alhamdulillah, mertua bijaksana banget dan mengingatkan kepada saya untuk... Wil, satu, minta mama, minta mertua saya, jangan pernah sia-siakan anakmu. Ya, itu yang makanya saya selalu ingatkan, bro. Insyaallah, saya pegang amanah dari mertua saya, bro. Satu, jangan pernah menyianyakan anakmu. Nyaklah gitu. Aldebarah. Oh, ius gila. Gue bilang, mohon maaf, lo nonton ibu-ibu di rumah semuanya nonton sinetron di TV. Boong, nih yang nyata, yang real yang ini. Jelas gantengnya, jelas jumlahnya. Bunda ngeliatnya kok begitu amat, ben. Enggak, bun. Gini ya, apa ya? Kalau gue sih ngerasain banget. Yakin banget, yakin. Tapi gapapa sih, emang kenyataannya seperti itu, jadi kamu bagaimana? Kalau bunda ini mungkin apa ya? Sebenarnya kesalah sama gue, benci banget sama gue. Cuma gue mencoba untuk bagaimana ini loh, gitu loh. Ini loh orang mantan suami kamu yang ganteng banget, yang lakuannya ya seperti ini, gitu. Dan gue gak mau ditutupin, intinya bahwa, ya memang, gue orangnya kayak gini, gitu. Lirikannya gak tahan ya bunda, nih. Tajamnya. Yang mana gebet-gebet, ini loh. Kalau gebet sih, enggak, gitu loh. Cuma, digebel. Kalau istri lagi start-nya loh. Ada lima lah yang masih, jadi masih harus di, ini. Karena gue kan, pet proprietis apa? Yang di naik jabatan tuh? Pet proprietis apa? Pet proprietis. Ah, itulah. Lihat-lihat, ini dulu lah bibit bobot, bubutnya lah, gitu loh.